Menua bersamamu, berbagi kisah Awal mulanya terbentuk Enda Henresa, itu aku sebenarnya tergabung di sebuah band sama Resa di sekitar tahun 2004, kemudian kami membentuk Enda Henresa sendiri sejak itu dan sampai sekarang. Jadi sebenarnya ketemunya di band, ya, full band, musiknya jauh berbeda sama sekarang, tapi kemudian kami bikin proyek berdua. Kenapa Enda Henresa? Sebenarnya sebuah statement aja bahwa ini adalah proyek duo, saya dan Resa langsung, dan kemudian terdengar lebih to the point, ya, dan secara alfabet Enda duluan, habis itu Resa alfabetnya E duluan, habis itu R. I mean, that's simple, ya. Konsep album Enda Henresa itu berbeda-beda. Album pertama, Nowhere To Go, yang tahun 2009 itu lebih folk western, lebih ballad. Terus kemudian yang album kedua, Look What We Found 2010, lebih jungle, hutan, pantai, gitu. Konsepnya memang lebih kesana, musiknya pun juga lebih explore musik-musik Afrika, Jamaica, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, album ketiga Escape tahun 2013, lebih rock, progresif, akustik mungkin ya, lebih eksploratif, gelap, lirik-liriknya juga lebih sendu, lebih dark. Dan kemudian album keempat, itu sebenarnya album dokumentasi ya, album Seluas Harapan tahun 2015. Itu lebih semua liriknya Bahasa Indonesia, yang tiga sebelumnya Bahasa Inggris, karena itu trilogi yang ini terlepas. Ini sebenarnya dokumentasi lagu-lagu Bahasa Indonesia yang sudah pernah kami rilis di berbagai tujuan. Ada yang buat iklan, ada yang buat film, ada yang buat macam-macam sih, jadi seperti dokumentasi. Terima kasih telah menonton!